Halo selamat malam, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut Ya semoga penantian indah ini akan indah juga pada waktu ya Jadi guys, banyak yang nanya mengenai kunjungan ya Banyak banget yang nanya kunjungan Bang, kalau om, kalau ditatangin sekali gimana om? Om, kalau ditatangin dua kali gimana om? Ya kan? Anak gue Jadi gini teman-teman ya Pasti banyak yang bertanya-tanya Kalau ditatangin sekali, sudah setuju nggak ya? Kalau ditatangin kedua kali sama pemimpinnya gimana ya om ya? Katanya sih jawabannya insya Allah Ya insya Allah beneran ya Jadi gini teman-teman ya Kalau gue ya Kalau gue mau melakukan kunjungan Event pertama kalipun Itu gue yakini bahwa dia sudah bisa diproses Lihat dari apa sih om? Paling nggak lihat dari selik BCG-nya Dulu itu udah paling utama lah teman-teman ya Teman-teman nggak bakalan Bukan nggak bakalan sih Jarang mantri AORM dateng Kalau belum ngecek selik teman-teman Jarang banget ya Kecuali meradakan lagi kunjungan Tiba-tiba telepon teman-teman Telepon dia Pak, sekali kunjungan tempat saya pak Saya nggak jauh dari tempat bapak sekarang Nah, itu mungkin langsung ya Tapi kalau misalkan Dari kantor nih Kita Untuk ngelepon kunjungan Pasti kita udah cek selik dulu Harusnya seperti itu ya Kayaknya nggak mungkin lah ya Nggak ngecek selik Buat apa ya? Buat Ya, kasarnya gini loh Kita datang jauh-jauh Apalagi di daerah kota ya Untuk jarak satu ke tempat lain aja udah Mungkin jaraknya nggak jauh Cuman hitungannya udah jam kan Apakah Kita datang buang Maksudnya bukan buang waktu Artinya Kita datang untuk Datangin sesuatu hal yang kita sendiri masih abu-abu Kan nggak mungkin Biasanya A, O, R, M Untuk kunjungan pertama pun Itu sudah selik dulu Itu udah pasti itu harusnya Ya Kecuali gue bilang Kecuali lagi kunjungan Tiba-tiba telepon Lagi dekat tempatnya Sekalian aja pak Nah, itu mungkin bisa nggak Nggak selik dulu Paling berdasarkan pengakuan ya nggak Saya punya kredit di ini Pasti orang tuh nyebut nih Tasabahnya gitu Nah, itu Itu kunjungan pertama tuh Ini kunjungan kedua Kalau teman-teman sudah dikunjungi kunjungan kedua Biasanya sama pemimpinnya Atau sama supervisernya Atau sama pemutusnya langsung Itu adalah sesuatu hal yang Mantri RMAO Sudah yakini Akan bisa diproses Biasanya Kita juga Kalau datang kunjungan pertama Kita udah nggak serang Kita nggak bakalan ngajak bos kita Ngapain ya nggak Ngapain kan Kita aja nggak serang ya kan Ini jangan gini Kalau bos-bos kita kan Bisa dibilang gimana kita Kita yakin ya Mereka juga yakin ya Tapi nggak juga sih Kadang-kadang kita yakin sekian Bos kita yakin sekian Ini nggak masalah kalau itu Itu berbeda keyakinan Kayak berbeda gama Jadi kalau teman-teman sudah dikunjungi kedua Sama bosnya Itu Mantrinya tuh udah yakin ke teman-teman Biasanya Atau mungkin mantrinya sebenarnya bukan Yakin nggak yakin Lebih ke Pak saya beraninya 200 juta Bos Beraninya berapa Nah baru datang kan Artinya paling nggak udah yakin dulu Tapi mungkin angkanya mungkin berbeda Antara bos sama mantrinya Ngajak pemimpin itu Bukan hal yang gampang teman-teman Pemimpin tuh kerjanya banyak Pemutus tuh kerjanya banyak Nggak cuma ngurusin kredit kita aja kan Dia juga ngurusin yang lain kan Banyak yang butuh dia Artinya kalau sampai Dikunjungin sama pemimpin Itu suatu hal yang Sungguh luar biasa sebenarnya ya Karena pemimpin harus Meng Kasarannya Meng Apa ya Meluangkan waktunya Ya kan Artinya Mantri tuh Udah yakin sama teman-teman Seharusnya ya 80% itu udah yakin Makanya Kalau teman-teman nih Datangin Pak saya kemarin datangin nih Sama mantrinya Yang kedua sama pemimpinnya Dibilang Jawa lah Nanti dihitung dulu Nah kemungkinan sih Ya mudah-mudahan sih Disetujuin Mudah-mudahan Karena kan Persih dihitung dulu ya Nggak Seperti gue bilang kan Ada yang nanya nih pak Saya usahanya kontrakan Sembako Saya minta 250 juta Bosnya Pemimpinnya Cuma jawab Dihitung dulu ya Karena Karena gini teman-teman ya Kalau kredit-kredit besar Misalkan kredit di atas 200 300 Itu bukan cuman Melihat teman-teman Mampu bayar ya Tapi ngelihat Keputeran teman-teman ya Kalau misalkan Usaha kontrakan Dikasih 200-300 Kalau mulai kerja susah Muternya apa yang muter Di kontrakan Kan Nggak ada yang muter Makanya Kalau muter Kontrakan Biasanya kita kasih Biasanya bank itu Kasih kredit investasi Ya kan Refinancy Multiguna Apapun itulah Ngejaminin kontrakannya Ya enggak Sehingga Nanti dihitung kan Pendapatan kontrakannya berapa Kewajiban di banknya berapa Seperti itu ya Itu lagi Kekunjungan ya Jadi Kalau sudah dikunjungi Bos mantrinya Pemimpinnya Pemutusnya Itu sih Sebenarnya sih Bisa dibilang Untuk sampai mengajak Bosnya aja Nggak mungkin kan Nggak mungkin kan Nggak mungkin teman-teman Ini jujur-jujuran aja lah Saya nggak berani Ngajak Pemimpin saya Kalau saya nggak berani Proses Jangan biar teman-teman juga Apa ya Punya Punya kepercaya dirian lah ya Kalau bosnya udah datang Insya Allah sih Di ACC Misalkan seperti itu ya Paling nggak Ya udah harapannya Walaupun kapan cairnya gitu kan Jadi gitu teman-teman Jadi kalau misalkan Di pertanyaan-pertanyaan tuh Pak kalau misalkan Datangin gini Gimana ya Bisa di ACC Kalau sudah didatengin bosnya Kemungkinan sih di ACC Kemungkinan ya Tapi kalau Mantrinya Abis itu nggak Datangin bosnya Nah kemungkinan juga Nggak lanjut tuh Biasanya seperti itu ya Kalau gue ya Karena apa Mungkin Tapi nggak selalu juga ya Mungkin karena bosnya Masih ada kesibukan Sehingga teman-teman Belum bisa datangin Yang bisa juga sih Tapi sih Biasanya sih Kalau gue Kalau emang yakin Ya pasti gue ajak bos gue Gitu Nggak berani lah Gue nggak yakin Tiba-tiba ngajak bos gue Yang super sibuk Dan waktunya sangat terbatas Ya paling itu aja guys Biar teman-teman Gue bikin video ini Biar teman-teman Mau berikan ketenangan Kalau lo datangin bosnya Insya Allah sih Teman-teman bisa lolos Bisa di ACC Insya Allah Kan dihitung dulu kan Mungkin disetujui Tapi dikurangin sedikit Kan bisa jadi kan Pengusulannya tuh 100 juta Ya udah kurangin sedikit lah 80 Kan gak masalah ya Makanya kalau ngajuin kredit Lebihin sedikit Lebihin sedikit Ya Dikit aja Karena apa Karena persetujuan tuh Maksimal tuh sama Dengan yang teman-teman minta Biasanya diturunin Ya Turunin sedikit lah Gitu Baik itu saja Sebagai penutup Weekend kita yang indah ini kan Minggu depan sudah akhir bulan Ya seperti biasa Kalau di bank Penuh dengan drama Dunia Ini panggung saniwara Gitu lah ya Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Thank you